Hello guys, welcome back to my channel, don't forget to subscribe, like, and share Well guys, as we know, after pandemic ini, pokoknya tiket pesawat mahal, terus kita mau ke beberapa negara butuh visa juga Nah di video ini, saya akan share negara-negara apa saja sih yang tidak membutuhkan syarat kesehatan termasuk syarat tes covid ataupun vaksinasi Jadi kita bisa lebih mudah traveling ke negara mereka Jadi negara-negara ini sudah tidak membutuhkan entry requirements terkait dengan covid-19 untuk turis internasional Untuk negara-negara di Asia dengan no travel restrictions, yang pertama adalah Afganistan yang mulai menghapuskan entry requirements-nya mulai dari 10 Mei 2022 Next ada Armenia, Bahrain, Bahrain ini mulai 20 Februari 2022 tapi masih mengharuskan penggunaan masker di public area Butan, masuk ke Butan juga tidak membutuhkan entry requirements tetapi kalian mungkin bisa kena random PCR test waktu sampai ke Butan Brunei Darussalam, tidak membutuhkan entry requirements lagi mulai dari 15 September 2022 Tapi penggunaan masker itu masih wajib di public places dan juga public transport Next ada Jordania yang terletak di timur tengah Terus ada Kazakhstan yang menghapuskan entry requirements-nya pada 8 Juni 2022 untuk all travelers Next ada Kuwait, Kyrgyzstan mulai 1 Mei 2022 Lebanon, mulai dari 27 September 2022 ini sudah tidak ada lagi larangan-larangan terkait covid-19 ya termasuk penggunaan masker Malaysia ini sudah menghapuskan semua travel restriction-nya mulai 1 Agustus 2022 tapi penggunaan masker di indoor places masih diharuskan Maladewa Terus ada Mongolia yang mulai dari Maret 2022 jadi first country di Asia dengan tanpa travel restriction masuk ke negaranya Terus ada Oman dan Saudi Arabia Next ada Korea Selatan tapi kalian masih harus menulis ikut ya guys Nah cek video saya di syarat masuk Korea Terus ada Thailand, Thailand ini menghapuskan semua entry requirements-nya mulai dari 1 Oktober 2022 Oke, Turki, negara favoritnya orang Indonesia ini menghapuskan semua entry requirements terkait covid mulai dari 1 Juni 2022 Termasuk yang namanya health form ya yang kalian suka isi secara online itu, itu sudah tidak ada lagi bahkan linknya juga sudah dihapuskan Sudah Uzbekistan dan Vietnam Vietnam ini menghapuskan entry requirements-nya pada 15 Mei 2022 Next ada negara-negara di Eropa dengan no travel restriction Yang pertama ada negara Balkan yaitu Albania Mulai dari Mei 2022 Tapi penggunaan masker itu masih dianjurkan di indoors dan juga public transportation Tapi setahu saya Albania ini memang tidak ketat terkait dengan penggunaan masker juga ya guys Karena teman-teman saya yang di sana itu terlihat santai-santai saja tanpa menggunakan masker Bahkan sekarang juga Next ada Andorra Nah Andorra ini sebenarnya tidak mempunyai international airport Jadi karena negara kecil Jadi kalian kalau mau visit di sini harus melewati Perancis atau Spanyol Ada Austria Austria ini no travel restrictions Mulai dari 16 Mei 2022 Ada Belarusia Nah masuk ke Belarusia ini kita tidak butuh visa ya teman-teman Tapi harus melalui Minsk International Airport Nah di sini juga tidak ada entry requirements lagi Tetapi di beberapa public area dan public transportation ini masih harus menggunakan masker Terus ada Belgia, Bosnia, dan Herzegovina Tapi di Bosnia ini kalian masih harus menggunakan masker di area medis Di area medis seperti misalnya klinik ataupun rumah sakit Selanjutnya ada Bulgaria yang sudah menghapuskan travel restriction juga termasuk penggunaan masker Nah masker ini hanya wajib di area medis saja Next ada Kroasia yang sudah back to normal Tidak ada syarat apapun masuk ke Kroasia untuk semua travelers internasional Terus ada Cyprus Cyprus ini juga no restrictions Tetapi kalian harus menggunakan masker di daerah public transportation Republik Ceko Yang menghapuskan entry requirements 9 April 2022 Selanjutnya adalah Denmark yang menghapuskan entry requirements 29 Maret 2022 Selanjutnya ada Estonia, Faroe Island, Finlandia, Perancis, Georgia mulai dari 15 Juni 2022 Jerman mulai 11 Juni 2022 Yunani sekarang restriction free Dan ada Greenland Daerah dingin ini mulai menghapuskan entry requirements May 2022 Hongaria Hongaria Islandia Islandia Irlandia Itali Mulai 1 Juni 2022 Kosovo Latvia Mulai 1 April 2022 Lichtenstein Lituania Lituania Mulai 1 May 2022 Malta Moldova Montenegro Belanda North Macedonia Yaitu daerah Balkan juga Terus ada Norwegia Polandia Mulai dari 28 Maret 2022 Portugal Romania Next ada Serbia 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 ini kita bebas visa juga masuk ke sini Terus ada Slovakia Slovenia Spanyol Mulai 21 Oktober 2022 Sweden Swiss Inggris Selanjutnya ada negara-negara di Amerika Utara dan Amerika Tengah yang pertama adalah Antigua dan Barbuda Pada 26 Agustus 2022 Just for your information Jika ingin mengunjungi daerah-daerah Karibia ini Maka tetap harus patuh pada peraturan kapal pesiar yang membawa kalian ke sini Next ada Bahama British Virgin Island And finally Canada Kalian bisa masuk ke Kanada Mulai dari 1 Oktober 2022 Sudah dihapuskan untuk entry requirements terkait Covid Termasuk bukti vaksinasi juga Sudah dihapuskan Terus ada Costa Rica Mulai 1 April 2022 Dominica Mulai dari 22 Agustus 2022 Nah kalau di Republik Dominicanya Ini sudah dihapuskan juga Tetapi Kalian kemungkinan masih mendapatkan random testing Ketika sampai di daerah Karibia El Salvador Mulai dari 2021 Grenada Guatemala Mulai 15 Agustus 2022 Guatemala ini Masih mengwajibkan penggunaan masker di indoor setting dan juga public transport Next Jamaica Jamaica juga sudah free entry Mexico Tapi di Mexico ini masih diharuskan menggunaan masker di indoor public area Next ada Panama Saint Bart Mulai 1 Agustus 2022 St. Lucia Yang kalian butuhkan hanya mengisi health form Sebelum masuk ke negara ini And then ada negara-negara di Amerika Selatan Tanpa travel restriction Yang pertama adalah Argentina Nah Jadi kalian cuma harus mengisi travel declaration form Dan juga wajib menggunakan masker di indoor dan juga public transportation Penghapusan mulai berlaku April 2022 Ada Aruba Aruba juga Kalian butuh mengisi travel declaration form dan juga asuransi Next adalah Cuba Baik untuk vaccinated dan unvaccinated Ini bebas entry requirements Falkland Islands Juga free termasuk juga Trinidad & Tobago Selanjutnya adalah negara-negara di Australia dan juga Oceania Pertama adalah Australia Sudah tidak butuh syarat masuk terkait Covid Tapi harus menggunakan masker di public spaces Cook Islands Juga tidak ada travel restriction Tapi masih menggunakan masker di public setting, indoor spaces, dan juga public transportation Next adalah New Caledonia dengan no Covid rules New Zealand atau Selandia baru mulai 13 September menghapuskan semua entry requirements untuk travelers international Mereka hanya harus melengkapi travel declaration form Semua ini zero travel restriction mulai 22 September 2022 Selanjutnya Vanuatu yang juga free travel restriction Selanjutnya negara-negara di Afrika New travel restrictions Yang pertama adalah Benin Selanjutnya Cape Verde Terus ada Komo, Gabon, Madagastar, Mauritius Mulai 1 Juli 2022 Dan penggunaan masker ini masih wajib di public transport atau di penerbangan Next ada Maroko Moroko Moroko juga free travel restriction Tapi masih harus mengisi yang namanya health form Namibia juga free Rwanda Afrika Selatan That's all